Mengawali sekitar Jambi hari ini pebirsa, 4 unit telapak pedagang Pasar 46 di kawasan Payo Selinca rata dengan tanah usai di Lahab Sijago Merah pada Kamisia. 4 unit telapak pedagang Pasar 46 di kawasan Jalan Baru Payo Selinca, Kecamatan Jambi Timur, dudas di Lahab Sijago Merah pada Kamis 5 Mei 2022 siang. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Faryadi menjelaskan bahwa 4 lapak tersebut rata dengan tanah usai di Lahab Api karena bangunan menggunakan kayu disertai terpal untuk penutupnya yang mudah disambar api. Beruntung warga sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Damkar sehingga api tidak sempat merambat ke lapak pedagang lainnya. Saat kebakaran terjadi, lapak sedang tidak digunakan untuk perjualan karena sedang libur. Untuk memadamkan lapak yang terbakar, Faryadi menyebutkan pihaknya menerjunkan 1 unit armada dan 4 personel dan 30 menit kemudian api sudah berhasil dipadamkan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.